Bu ini paham janggu, Bu paham janggu yaudah S.B.I.D.I.D.I.D.I.P.R.S.I.D. ajar dengan Pak Mie Kadhin oh jadi kan mana Pak Mie Kadhin ya 5 tahun 5 tahun Pak Mie Kodoknya tempatnya Pak Mie Jowo yang konon ya sudah bekerja di Pak Mie Kadhin selama 5 tahun terus buka sendiri 23 tahun jadi totalnya 28 tahun di deket pasar Niten Bantul ayo langsung kesana aja kalau lewat gitu cepet gitu gak keliatan pas kemarin lewat kok ada Pak Mie Jowo ah mampir langsung ke tempatnya Pak Mie Jowo moro seneng di Bantul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini nih tempatnya disitu tuh tempatnya bapaknya nih loh, jualannya disini tulisannya tuh, pak mie jowo mau roseneng pak mie jowo mau roseneng baru goreng bu ini pun janggu bu pun janggu jadi sbj adil tadi presiden dan bantul kota tengah duperi 2002 terus pindah mereka pindah di roh bantul kota 13 tahun terus disana dijual tinggal di roh lima tahun tinggal di roh lima tahun tinggal di roh lima tahun tinggal di roh tinggal di roh celing ingin ke celing ini oh 10 tahun ini 14 tahun jadi ini 4 tahun 5 tahun ya oke ini aja ajar yang bami kagin oh jadi mana yang bami kagin ya 5 tahun 5 tahun jadi total masa 10 tahun pak ya total masanya pun 10 tahun ini gajol diwinkan piring likur tahun jadi kagin 5 tahun berarti mau lo likur tahun gitu tiga likur kali gak salah tahun karena anak pula gajol disana nampak lo isi mau lo kasar sih kalau yang medall itu kalau kan ada hotel dharmawasa oh gitu kan ngambut ngambut ada bakmi kagin oh bakmi kagin terus dapur ada kelapa gaging jadi ini berarti lo metu aja pak hehehe alhamdulillah hehehe harusnya pak ini ya amin kalau apa pak bakmi gorengnya setunggal bakmi campur campur ya bakmi gorengnya setunggal nasi gorengnya setunggal nasi gorengnya setunggal ditambahin apapun buku kepala sayap rempelati eee berkenasah ini mau ngambut pak ini seporsi pintunan pak 15 15 15 rata gitu iya ini buatnya tambahan-tambahan ayam gitu ya kalau tambahan 21 21 oke 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 ini sudah pimpinnya apa yang tumpas pak ini ketandan ini 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 pimpinnya pak pimpinnya ini pimpinnya enam kilo enam kilo tidak pimpinnya oke jadi ini minggu minggu perai asam aneh sih pak? pak mus tari pak kus tari mus oh mus tari ini model bakmi nya ngagih kekian jauh gak? gak, kekian tolong biar nya ngerti ini bakmi nya pake minyak ketandang rata-rata Jogja pake minyak ketandang semua sih terus ini kekian Jowo nya kekian Jowo ayam memang bisa dapet kalo request pake ayam juga bisa nih paha, dada, itu bisa obih nya baru aja mateng masih ngebuli-ngebuli loh mantep minggu 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 saham minggu 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 nah ini bumbu rahasia nya di botol yang tengah ini wah mie godoknya sama mie gorengnya masih ada nasi goreng nah ini langsung mulai dari mie godoknya dulu aja ya lihat ya ini ayamnya pakai ayam kampung nah tak taruh sini dulu ayamnya ya ayamnya taruh sini lumayan sih ayamnya kelihatan kan terus ini minyak campur mie kuning sama mie putih terus oh iya satu lagi telurnya pakai telur ayam bukan telur bebek ayah kita cipin kuahnya dulu ya cicipin kuahnya dulu kuahnya gurih asin gak ada manisnya sama sekali jadi beda sama bak mie goreng ya ayah langsung nih mie godoknya mie kuning sama mie putihnya makhluk go go tenang enak ini bunyinya pas malem-malem kalau masih lagi hujan gitu anget-anget telur sama ayamnya kalau pun pakai telur ayam tapi kriminya dapat tepuluh cabainya pedus ternyata kalau mau cabai ada cabainya lagi sama ada acarnya juga bisa free flow ini free flow acarnya buat nanti kalau ke mie goreng nah sekarang nanti ke mie goreng aja ya ini mie godoknya burih, asin, enak recommended buat di selatan juga ini ada kekiannya nih kekian jobo ya jadi kekian tepung bukan kekian yang di Chinese food ayamnya ayamnya bisa tambah nih kalau kalian pengen paha aja atau dada aja juga bisa atau seker kepala juga bisa ini langsung mie nya wah oknya tenang masih ngebul ini pas aku dapat hari ini ya disclaimer ya hari ini loh ya pas dapat hari ini ini manisnya pas disclaimer ya hari ini loh ya karena ini kan masaknya masaknya kan masak manual nggak pakai mesin jadi kadang kalau lagi bisa dapat manis banget bisa dapat manisnya SNI ini aku dapatnya manis SNI enak kasih acar kan wah taruh sini ya taruh sini taruh sini ini acarnya kayaknya seger banget nih ini cipin acarnya tuh manis jadi bukan acar yang asam banget gitu tapi ini acar yang manis nih enak enak nanti nasi gorengnya wah ada keknya nya juga terus kayaknya ini manis nih tapi kita cipin nanti habis ini nasi gorengnya tuh apa ya enggak manis-manis banget soalnya kan kadang-kadang kalau nasi goreng Jowo itu manisnya strong ini manisnya enggak di bawah SNI ini tapi enak terus walaupun kalau dari permukaan ini kayak dia akan jemek ini basah banget ya tapi enggak ini walaupun nasinya enggak perol-perol banget tapi intinya secara keseluruhan enak ya enggak acarnya enak enggak asam huyiannya tadi kan pesannya pedesnya sedang jadi agak pedes-pedes gitu udah nambah ceplusan nambah nyeplus cabai lagi di nasi gorengnya enak ya enak ya di selatan Jogja seberangnya kuliner Pasar Nitan jadi utaranya Pasar Nitan buka setiap hari kecuali hari Minggu eh sudah lebih semua nih tinggal dibayar ini Rp15.000an jadi harusnya Rp45.000an sama minum ya jadi Rp15.000an sama minum tak mereka tuh rp16.000an sama minum rp16.000an 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 manisnya pas aku ini enak nih terus yang godoknya juga gurihnya sama asinnya pas jadi gak over nasi gorengnya juga gak perau banget tapi juga gak jemek di tengah-tengah, tapi rasanya buat aku pas nih di deket Pasar Niten utaranya Pasar Niten, langsung hampir ke sini aja jalan Bantul ya, tempatnya Bakmi Jowo Moroseneng dan sampai disini dulu videonya, terimakasih sudah nonton sampai jumpa lagi di video berikutnya